Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman seperti biasa teman-teman kita masih membahas tentang progen putih teman-teman sekarang kita bahas tentang Kornet nih teman-teman pakai merek apa sih gue Kornet ini Kornet ini gue pakai merek geboiku ya yang koin ini cocok banget pas banget Kornet ini bahannya juga oke banget teman-temannya enggak gampang hancur dan enggak gampang loyor enggak gampang keriput enggak gampang menciut teman-teman untuk geboiku ini teman-teman kornet geboiku ini yang koin ya teman-teman ini Kornet ayam bentuk koin ya teman-teman dan ukurannya ini berat bersihnya 420 gram teman-teman hampir setengah kilo kurang teman-teman ini bagaimana sih untuk mengatur harga 2000 untuk geboiku ini ya teman-teman cocoknya bagaimana dan bagi saat jangan sampai kita tidak ada keuntungan untuk matur porsi atau sendiri ya untuk progen put total kita tidak mengatur porsinya dengan baik itu akan menimbulkan bahaya sekali untuk omset kita teman-teman jadi untuk koin teman-teman untuk koin cara atau porsinya seperti ini teman-teman untuk harga 2000 Hornet koin dari geboiku ya jadi berapa tusuk juga nanti kita akan lihat sendiri teman-teman kita pisah-pisahkan dulu teman-teman karena kalau nggak dipisahin nanti digorengnya kurang terlalu matang merata teman-teman pisah-pisahin nah untuk satu tusuk langsung saja untuk satu tusuk begini teman-teman satu tusuk begini teman-teman satu setengah satu atau dua setengah teman-teman dua setengah jadi untuk Kornet ini nggak bisa gua tusukin dulu kayak cikwa dan pistrol teman-teman teman-teman harus digoreng dulu karena rentan hancur kalau kita tusukin teman-teman jadi begini teman-teman cara menusuknya porsinya teman-teman yang satu setengahnya di tengah satu lagi di ujung teman-teman jadi cara nusuknya seperti ini contohnya seperti ini teman-teman karena ini rawan buat hancur apabila ditusukin terlebih dahulu karena mil tidak terlalu merekat seperti pisau dan cikwa yang kuat 4 saat ditusukin teman-teman ya Oke kita langsung lihat berapa tusuk sejarinya ini 1 2 3 4 ini udah 4 tusuk teman-teman kita lanjut lagi 4 tusuk 1 2 3 4 kita potong 4 tusuk 8 tusuk 8 tusuk 1 2 3 4 ini kan ada 2 teman-teman jadi 4 bagian teman-teman untuk menambah yang 4 ini 8 dari 8 tusuk ini jadi 12 tambah 4 12 tambah lagi 1 2 3 4 12 12 tambah 4 teman-teman jadi 16 tusukan teman-teman untuk koin ya teman-teman untuk kornet koin yang bermerek Gboyko koret ayam bentuk koin ukuran 420 gram menjadi 16 tusukan ya teman-teman dan pertusuknya porsinya seperti ini teman-teman porsinya seperti ini harganya 2.000 rupiah ya teman-teman ya jadi 16 tusukan di kaya 2 jadi 32.000 dan harga untuk kornet koin ini teman-teman cek aja langsung di pasar teman-teman ya biasanya nggak bisa dibuatnya jauh dan seperti biasa saya nggak bisa nyebutin harganya jadi hanya untuk yang mau jual saja teman-teman ya yang akan tahu keuntungan daripada kornet koin ini teman-teman ya kornet koin yang pojen pojem put lainnya teman-teman oke langsung saja teman-teman cek teman-teman pokoknya nggak terlalu mahal murah dan ada keuntungan kalau teman-teman mau dengan dengan porsi yang seperti tadi teman-teman porsinya jangan sampai salah untuk buat projem put ini teman-teman ya oke teman-teman dari produk geboiku untuk koin kornet koin sekian ya teman-teman begitu cara atur porsinya harganya dan jumlah daripada geboiku ini ukuran 440 gram 16 tusuk semuanya teman-teman ya oke teman-teman sekian dari gua perwantan 11 kita lanjut lagi nanti ke projem-projem put yang lainnya oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh